Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala atau JK berharap pemerintah Indonesia bisa menerima pengungsi Rohingya untuk sementara waktu. JK juga bilang jumlah pengungsi di Eropa yang sudah mencapai jutaan orang dibandingkan pengungsi Rohingya yang singgah di Indonesia yang masih berjumlah ribuan. Pernyataan JK itu disampaikan usai menghadiri pengukuhan Wali Nangro Aceh di DPR Aceh, Jumat 15 Desember 2023. Di sisi lain, menurutnya pengungsi yang ditampung juga harus menjadi tanggung jawab internasional. Jika menyebut, Indonesia sebelumnya pernah dihormati saat menampung pengungsi Vietnam dengan alasan kemanusiaan. Diketahui sejumlah pengungsi Rohingya baru saja merapa di Aceh sejak November lalu. Kedatangan mereka menambah angka pengungsi Rohingya di Aceh yang mencapai ribuan orang. Para pengungsi itu ditampung di beberapa lokasi penampungan sementara seperti DPD, Sambang, dan Kantor Imigrasi Lok Sumawe. PC Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menyebut sesuai aturan perpres nomor 125 tahun 2016, pemerintah daerah dan kabupaten kota harus menyiapkan penampungan-penampungan bagi pengungsi. Terutama penyediaan sarana sanitasi, pengecekan kesehatan, rumah ibadah, MCK, dan sebagainya. Baru kemudian untuk kegiatan lainnya akan dibantu oleh lembaga internasional. Sampai jumpa. Terima kasih.